Intro Dapat difahami situasi yang melatari Ismail Sabri Yaakob ketika ini. Di satu sisi, pemimpin tertinggi parti secara jelas maukan parlimen dibubar segera. Namun pada sisi berbeza, ada pertimbangan yang lain yang perlu dibuat dan keadaan semasa seakan-akan tidak memihak kepada parti. Ketika Perdana Menteri mengakui rakyat perlu diberikan hak untuk memilih kerajaan melalui pilihan raya, Faktor masa yang sesuai nampaknya menjadi isu paling mendasar. Kalau saya kata lama lagi, marah parti saya. Parti saya nak cepat. Cuma saya nak sebut beberapa kali. Banyak pertimbangan perlu diambil kira sebelum kita buat keputusan. Katanya ketika ditanya mengenai tarik pilihan raya umum, PRU akan diadakan. Memang sekarang tumpuan politik banyak terarah kepada kedatangan PRU-15. Bayangan dan petanda untuk menunjukkan ia sudah dekat memang banyak. Misalnya desakan terbuka pemimpin kanan UMNO yang mahu ia diadakan segera. Bahkan desakan itu sebenarnya bukanlah baru. Ia sudah disuarakan ketika pergerakan negara ini masih dikekang oleh wabak COVID-19. Desakan UMNO bolehlah dikatakan wahyu buat kerajaan. Kerana ketika ini ia diketuai salah seorang pemimpin kanan parti itu. Ismail Sabri merupakan naib presiden UMNO. Manakala suara yang maukan PRU segera datangnya daripada presiden sendiri Ahmad Zaidamidi. Untuk rekod, tidak seperti kebanyakan negara demokrasi. Pembubaran parlimen untuk membuka jalan kepada pelaksanaan PRU di negara ini Kekal menjadi rahsia sehinggalah ke saat-saat akhir. Media bantu kerajaan. Keadaan itu suka atau tidak memberikan kelebihan kepada parti pemerintah berbanding pembangkang. Menurut Ismail Sabri, sejak PRU ke-14 sudah beberapa kali kerajaan bertukar. Malah, Perdana Menteri sendiri berubah sebanyak tiga kali. Betul, rakyat perlu diberikan ruang untuk memilih kerajaan yang baru. Sebab dah tiga kali, kerajaan berubah. Ada yang iktiraf, ada yang tak iktiraf. Justru lebih baik pulangkan mandat kepada rakyat. Tapi isu yang dihadapi kerajaan juga banyak dan perlu diselesaikan katanya. Ismail Sabri berkata demikian ketika diwawancara media sempena. Setahun dia menjadi Perdana Menteri. Ahli Parlimen Berak itu dilantik menjadi Perdana Menteri ke-9 pada 21 Ogos 2021. Bagi menggantikan Presiden Bersatu, Muidin Yassin, yang terpaksa berundur selepas kehilangan sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Menurut Ismail Sabri, ketika ini isu terbaru yang muncul ialah skandal projek kapal tempur pesisir LCS yang kesannya kepada parti dan kerajaan belum dapat dipastikan. Pada masa sama, bekas ketua pembangkang itu menjangkakan isu tersebut akan terus dijadikan peluru untuk menyerang kerajaan. Malah kata Ismail Sabri, dia percaya pembangkang akan menggunakan isu LCS seperti skandal 1MDB sebelum PRU ke-14. Walaupun sudah ada individu didakwah di mahkamah dan mungkin akan ada lagi, turut diambil tindakan sama. Ismail Sabri berkata, isu tersebut akan terus dimainkan. Yang penting bagi saya apa yang penting ialah penjelasan kepada rakyat mengenai isu ini. Kegagalan kerajaan BN dulu apabila timbul isu 1MDB ialah gagal untuk menjelaskan perkara sebenar pada rakyat katanya lagi. Menurut Ismail Sabri lagi, dia sudah memberi arahan kepada Kementerian Pertahanan untuk melibatkan semua media bagi menjelaskan apa yang sebenarnya berlaku mengenai skandal LCS. Dengan cara itu katanya media boleh membantu kerajaan memberikan penjelasan kepada orang ramai. Pun begitu Ismail Sabri mengakui tugas tersebut tidaklah mudah, terutama apabila isu tersebut dikaitkan dengan integriti serta keyakinan orang ramai kepada tindakan kerajaan menangani sesuatu skandal. Bagaimanapun kerajaan yakin rakyat percaya atau tidak, mereka mesti diberikan penjelasan dan kita tidak boleh berselindung. Sebab itu saya terus membuat keputusan agar laporan audit forensik itu mesti dinyah rahasia karena kita mesti telus katanya. Di sebalik dilema itu, Ismail Sabri juga mengakui suasana ekonomi pada 2023 mungkin tidak menentu dan hal itu sudah diberi amaran oleh pelbagai pihak termasuk bank dunia. Menunggu lebih lewat untuk PRU katanya mungkin akan turut menyukarkan UMNO dan kerajaan karena suasana ekonomi yang lembab bukanlah masa yang baik untuk rakyat mengundi. Kesimpulannya PRU akan diadakan sama ada pada tahun ini atau tahun depan katanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.